5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum para penggila catur Selamat datang kembali di channel mesin catur Bersama saya Bang Kemal Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke Di video kali ini, saya akan menghadirkan partai antara si cantik, Judit Polgar, versus Rustam Kasim Zanov Pertarungan ini terjadi pada tanggal 30 September 2005, di San Luis, Argentina Tanpa banyak memikirkan bulu hidung yang makin panjang, langsung saja kita menuju pertandingan Yoah Beset Mang Judit Polgar berada pada posisi putih Sedangkan Rustam Kasim Zanov berada pada posisi hitam Dan saya, berada pada posisi, kilik kuping Judit Polgar memainkan pion E4 Rustam Kasim Zanov membalas pion C5 Kuda F3 Pion D6 Pion D4 Pion makan Kuda makan Lalu kuda F6 Kuda C3 Pion A6 Gajah E3 Pion E6 Pion G4 Dan kita berada dalam, pertahanan Sicilia, terbuka, skeveningen, serangan keras tertunda Kita melanjutkan permainan dengan, pion ancam kuda Kuda kabur ke F5 Pion kembali menyerang kuda Judit membalas pion G5, menyerang balik kuda lawan Pion pukul kuda Tapi, Judit tidak memukul balik kuda Dia lebih memilih memukul pion dengan pion Sebuah langkah yang sangat sukar ditebak Dia mengorbankan kudanya begitu saja Kemudian Kasim Zanov mendorong pion ke D5 dan tak menyelamatkan kuda Karena jika dia menyelamatkan kuda, akan seperti ini Kuda lari ke D7, akan dibalas dengan menteri meluncur ke H5 Menteri E7 Kuda D5, menyerang menteri Menteri balik lagi ke posnya Gajah C4 Kuda C6 Kuda F6 Skak Kuda makan kuda Menteri Skakmat Itulah alasannya, Kasim Zanov tak mau menyelamatkan kuda Dan lebih memilih mendorong pion ke D5 Bermaksud, menggarpu kuda dan gajah Judit melakukan profilaksis, menteri F3 Pion D4, melakukan serangan ganda, dua perwira sekalian Tentunya Judit langsung melakukan rokade panjang Dan benteng secara otomatis membayangi menteri Kasim Zanov menutupnya dengan kuda Dan, Judit kembali mengorbankan perwiranya Gajah makan pion Sebuah tindakan yang sangat berani Mengingat Judit telah mengorbankan kuda Ini adalah pengorbanan perwira yang kedua Pion makan gajah Benteng makan balik Tapi di sini, kita lihat perwira Judit menjadi lebih aktif Dibanding perwira lawannya, yang masih berada pada posnya masing-masing Lalu, Kasim Zanov masih membiarkan kuda dalam tekanan pion Dia lebih memilih mengaktifkan gajah ke G7 Karena jika kuda diselamatkan, menteri serang raja Skat Gajah menutup Pion F6 Raja F8 Pion pukul gajah, skat Kuda pukul balik Gajah C4 Kuda menggarpu menteri dan benteng Menteri F4 Mengancam skakmat jika kuda memukul benteng Pion usir gajah Gajah mundur satu langkah Dan masih mengawasi pertahanan raja lawan Menteri E7 Benteng mengusir Menteri C5 Benteng D1 Kuda B6 Benteng skak Raja G7 Kuda D5 Kuda makan kuda Menteri E5 Skak Raja G6 Menteri siksa benteng Gajah B7 Menteri skak Kuda menghalangi Pion H4 Kuda F6 Menteri skak Raja menghindar ke F5 Pion F3 Menteri skak Benteng menutup Menteri balik lagi Gajah skak Menteri terpaksa makan gajah Setelah benteng makan menteri Sudah bisa dipastikan hitam akan kalah Oleh karenanya gajah G7 dimainkan Benteng G1 Raja menggeser pantatnya ke F8 Menteri E3 Menteri tantang menteri Menteri putih yang gan beradu Lalu mundur ke D2 Pion H6 Pion makan kuda Kuda makan balik Dibalas benteng skak Kuda menghalangi Sejurus kemudian Judit Polgar membuat langkah cemerlang Dia membawa gajah ke B5 Dengan tujuan membawa benteng ke E1 Mengancam menteri Kasim Zanov menerima pengorbanan ketiga Pion makan gajah Benteng E1 Ancaman dibiarkan Hitam mendorong pion ke B4 Mengancam kuda Kuda kabur ke B5 Kemudian hitam melakukan sebuah manuver Untuk mengambil tempo Gajah mengorbankan diri Skak Raja pukul gajah Menteri skak Menteri menghalangi Raja pergi ke G7 Menemani menteri Disusul benteng makan kuda Benteng makan balik Benteng membalas Lalu menteri makan menteri Kuda makan balik Raja F6 Pion F4 Pion B6 Benteng D8 Gajah B7 Membuka tabir pengaduan antar sesama benteng Benteng makan Gajah makan Raja B3 Gajah skak Raja 4 pion Gajah 4 balik Raja B5 Gajah B1 Pion C3 Raja E7 Raja makan anak Raja D6 Pion C4 Gajah D3 Pion skak Raja pepet kuda Kuda C6 Raja serang 2 pion sekaligus Kuda memback up pion F5 Gajah C2 Pion melaju ke petak promosi Gajah A4 Pion berlari Gajah D7 Raja C5 Dan pada langkah ini Rustam Kasimzanov mengibarkan bendera kuning Dia menyerah dari si cantik Judit Polgar Mari kita lihat sebabnya Jika permainan dilanjutkan akan seperti ini Gajah makan pion Raja D6 Gajah E6 Pion serang gajah Gajah C4 Kuda G8 Raja makan anak Kuda makan balik Skak Raja E4 Setelah pion promosi Sudah bisa dipastikan putih akan menang Karena hitam kalah materi Demikianlah akhir dari permainan dari si cantik Judit Polgar Yang mengorbankan 3 perwiranya demi mencapai kemenangan Klik tombol like jika kalian menyukai video ini Jika tidak suka Cobalah untuk menyukai Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci Akhir kata I'm gonna miss you Bye bye and miss ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton